Jambu jamaica memiliki tekstur daging buah yang lembut dan lebih padat dibandingkan dengan jenis jambu air biasa Dahannya cenderung memanjang, lentur dan menjulur ke segala arah, sedangkan warna daunnya hijau tua dan berukuran besar Sementara kulit buahnya berwarna merah muda saat belum matang Dan berubah semakin hitam kalau sudah matang Ukuran jambu jamaica ini lebih besar dari jambu air biasa Makanya pulau bisnis buah jambu jamaica sangat besar Di samping harganya yang cukup bagus, kebutuhan pasar pun juga sangat tinggi Meski aromanya masih kalah dengan jambu lokal, namun rasanya lebih bisa diterima oleh lidah orang kebanyakan Kebutuhan pasar akan jambu jamaica ini masih sangat tinggi Namun sementara ini hanya supermarket khusus buah saja yang menjual buah jambu berkelir merah marung ini Sementara untuk supermarket umum belum menjual karena belum ada yang mampu untuk mensupply secara kontinu Nah inilah peluang bisnis yang baik bagi kamu yang berminat untuk berbisnis budidaya jambu jamaica Harga tinggi buah jambu jumbo ini ditunjang oleh produktivitas yang istimewa Perkilonya mampu menembus harga hingga 15.000 rupiah Bisa dikatakan buahnya dapat berbuah sepanjang tahunnya Pemasaran hasil budidaya jambu jamaica ini bisa memanfaatkan jaringan pedagang buah di pasar induk maupun pasar tradisional lain Atau bisa langsung mengajukan penawaran kepada pihak supermarket khusus buah secara langsung Perhatikan cara perawatan tanaman jambu jamaica ini Mulai dari perawatan yakni siram tanaman dengan air sebanyak 2 kali sehari pagi dan sore Bila terlihat kondisi tanahnya kering Bila kondisi tanah masih terlihat basah maka cukup 1 kali penyiraman saja Lakukan pemangkasan dengan membentuk tanaman secara ideal Agar tanaman jambu jamaica bisa tumbuh dengan baik dan rimbun Pohon jambu jamaica bisa saja tidak berbuah Hal ini dikarenakan tidak subur atau kekurangan unsur-unsur makro Yang dibutuhkan seperti nitrogen, fosfor, dan kalium Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!